Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh-solehah, ayah bunda tercinta dan teman-teman guru PAI Pembelajar Kreatif Indonesia Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 Kita sudah sampai di pelajaran 3 Cita-citaku menjadi anak soleh dan kali ini adalah pertemuan ketiga Materinya adalah indahnya saling menghormati Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Semoga ilmu kita bermanfaat Indahnya saling menghormati Tujuan pembelajaran kita Ya anak-anak setelah kita belajar indahnya saling menghormati Peserta didik, jadi anak-anak bisa bersikap dan berperilaku jujur Ini sudah kita pelajari Hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari Ya tujuan pembelajaran ini sudah ada di pertemuan sebelumnya Kemudian bersikap menghargai, ya ini tujuan pembelajaran kita kali ini Bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari Semua manusia di dunia bermula dari Adam, ya Nabi Adam AS Kemudian manusia berkembang diantaranya, ya sampai pada kita Allah SWT menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna Ada yang putih, ada yang hitam, ya ada yang tinggi, rendah, berambut keriting, berambut lurus Dan tidak terlihat satupun, ya tidak ada satupun yang serupa Demikian pula kehidupan manusia ada yang kaya, ada yang miskin Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama dan adat istiadat Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu Tentu saja kita harus saling menghargai Nah disini kita lihat gambar saudara-saudara kita Ini habis iktidal dalam sholat subuh Mereka melakukan doa, ya berdoa Yaitu doa kunut Ini saudara-saudara kita ada yang melaksanakan sholat subuh dengan doa kunut Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang ketika mereka sholat subuh tidak melakukan kunut Nomor satu ini dari ilustrasi ini Keterangannya disini menghargai pendirian orang lain Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah Perbedaannya bukan pada masalah wajib Tapi pada masalah sunah Misalnya dalam ibadah sholat subuh Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing Pendirian inilah yang harus kita hargai Karena semua ada tuntunannya Yang terpenting adalah dilaksanakan sholat subuh Dengan tuntunan Islam yang diakininya Mereka yang berkunut dan tidak berkunut Tetap saja sah sholat subuhnya Kemudian ilustrasi yang kedua Ini ada gambar gereja Di sini gambar gereja berdampingan dengan gambar masjid Kalau yang di sebelahnya ini ada gereja berhadapan Berhadapan dengan masjid ini Tidak ada halaman jalan dan dua-duanya ini Dekat sekali anak-anak Antara gereja dengan masjid Nah untuk yang nomor dua adalah Menghargai keyakinan orang lain Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus Mereka juga belajar di sekolah yang sama Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai Sekalipun berbeda agama Di pagi hari minggu mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain Namun pada suatu pagi Stefanus mengambil Ahmad dan minta maaf Karena tidak dapat bermain bersamanya Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja Ahmad tidak mempersoalkannya Dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya Jadi kalau tadi yang berdampingan adalah gereja dan masjid Kalau disini yang hidup berdampingan adalah dua orang Dengan keyakinan yang berbeda Yang satu beragama Islam yaitu Ahmad dan satunya lagi beragama Kristen yaitu Stefanus Dan dua-duanya biasa bermain bersama Berteman akrab gitu ya Kemudian yang ketiga menghargai pendapat orang lain Pada hari Selasa Siswa kelas lima belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua Yaitu ayah dan ibu Siswa kelas lima dibagi menjadi lima kelompok Kelompok satu dibimbing oleh Ahmad Sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham Dalam belajar kelompok masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya Tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dibimpin oleh Ahmad Nisa mengatakan Nisa berpendapat begini Harus ikut membantu pekerjaan rumah Betul ya Kemudian Habibi mengatakan Tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua Betul juga kan Dan Ilham mengatakan Di rumah tugasku hanya belajar saja Kemudian Iwan mengatakan Yang penting aku tidak meninggalkan sholat dan mengaji Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis Kemudian ia mengajak teman-teman kelompoknya Merangkum berbagai pendapat tersebut Jadi pendapat-pendapat ini Yang kaitannya adalah Kita berbakti ya Berbakti pada orang tua Menghargai orang tua kita Tetapi anak-anak punya pendapat yang berbeda-beda Kemudian sebagai post-test Setelah kita belajar materi kita Pak Guru ingin tahu ini Pak Guru punya tantangan Bagaimana cara kamu berteman dengan teman yang berbeda agama Tadi contohnya Stefanus dan Ahmad Kemudian apa yang kamu lakukan ketika ada temanmu yang berbeda agama sakit Kemudian bagaimana pendapatmu ketika berbeda pendapat dengan teman Ya Alhamdulillah Materi kita selesai Sama-sama kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video ini bermanfaat Kalian semua menjadi generasi yang soleh-soleha Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh